Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah berapa bulan di penaharan nih? Udah anggaran 3 tahun 3 tahun disini? 2 tahun lagi udah pernah melahirkan? Sekali Berapa usia anaknya? 6 bulanan Belum Usia anaknya 6 bulan Harusnya sapi ini udah kawin 4 bulan lalu Atau sekitaran berarti Kalau udah kawin kita prediksi Harusnya dia sudah bunting 4 bulan Untuk revolusinya bagus Nah Ini sekarang kita akan melakukan Pemeriksaan Kebuntingan apakah bunting atau tidak Bila tidak bunting kita akan melakukan Evaluasi untuk melakukan Pemeriksaan gangguan revolusinya Ayo simak terus Hand glove Untuk melindungi kita Dari infeksi Juga melindungi Cernaknya terkontaminasi dari luar Untuk melindungi Untuk melindungi Seribu orang Dapet gaji dari Youtube Wah Astaghfirullah Orapopo Oke Tolong mas Pegang ekornya Dari 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 Angka lima, semakin tinggi skornya Maka semakin berat infeksi lainnya Oke, simak terus sobat tenag Oke, ini alatnya Oke, kita buka Kemudian kita berikan gel disini Jangan lakukan sendiri, serahkan pada alinya Oke Nah, ini sobat tenag Kita bisa lihat Lendir yang ada disini Fokus Nah, ini lendirnya Ini warnanya keruh Dan agak kekuning-kuningan Ini skornya Dua Jadi Jadi sobat tenag Skor dari infeksi ini Berada di level endometritis subklinis Atau peradangan rahim subklinis Jadi sebenarnya sapi ini sudah mengalami infeksi rahim Cuma tidak terdeteksi Karena sifatnya subklinis Karena sifatnya subklinis Tidak muncul gejala Tapi sebenarnya dalam seorang reproduksi itu banyak infeksi bakteri Untuk itu maka tidak bisa munculkan gejala Nah, ini juga akan kita lakukan treatment Atau pengobatan Kita akan melakukan treatment Atau terapi untuk sapi ini Nah, ini sama juga Tidak boleh dilakukan sendiri Kenapa? Terhadap petugasnya kok Jangan repot-repot Fokus buat ternak aja Fokus buat ternak aja Demikian sobat ternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih